Selamat sore teman teman, kembali lagi kita bahasanya untuk besok yang tanggal 26 August 2012 Sebelumnya kita lihat ini IISG kita sudah ATH lagi ya minggu kemarin sudah hampir Rp6.000, semoga saja setelah dia klik resisten ini Nah seperti ini, semoga saja dan sah-saham kita semuanya pada naik Nah untuk sah-saham kemarin ya, kita review sedikit loh tentang saham kita karena sudah hampir satu bulan ini bagaimana kondisi saham-saham kita pertama PNLF, nah PNLF ini sudah capai target teman ya sudah capai target ini ya ini plan 29 Juli, sekarang tanggal 25, jadi hampir sebulan ya jadi kalau teman nanya swing itu berapa lama kita bisa capai target itu nggak menentu teman teman, kadang cepat, kadang juga lambat seperti ini ya tapi satu bulan itu bukan lambat sih sebenarnya ya bukan lambat, ada yang berbulan-bulan nggak capai target juga ada itu PNLF, kemudian AC AC juga sudah capai target, tapi kalau teman ikuti plan ini secara kaku ya ini pasti teman nggak dapat barang, tapi yang agresif ya masuk di sini ya yang saya kasih garis horizontal dan vertical ini pas di titik tengah ini, ini area entry paling rendah waktu itu ya jadi teman bisa dapat profit sekitar 12 atau 13% lah ya tapi kalau teman tidak masuk pun atau karena-karena entry di 4400 jika dapat barang, jangan dikejar ya kita tunggu lagi dia koreksi nanti kita bisa nge-spray oke itu AC selanjutnya breeze breeze baru setengah jalan, ini juga nggak tahu kapan akan tercapai bisa saja dia turunkan kena SL kita bisa saja ya tapi ini sudah bisa teman amankan ya teman bisa, karena ini profitnya sudah sekitar 10% ya mungkin teman bisa ambil setengahnya 5% untuk stop loss plus kalau dia turun nanti ke bawah lagi kena stop loss kita masih untung 5% jadi amankan dulu ya targetnya 24% masih jauh oke itu breeze selanjutnya auto auto juga sedikit sekali ya naiknya teman ya ini salah satu yang cukup berat ya sahamnya ini target kita masih jauh 30% sementara kenaikannya baru 5% ini mesti sabar ya teman kadang ada yang cepat seperti yang saya bilang kadang ada yang lambat kadang ada yang satu hari juga ada ya itu teman di group pasti pasti tahu itu selanjutnya tanggal 5 Agustus SMGR yang bulan ini saja ya teman ya kita reviewnya bulan kemarin maksudnya dari bulan kemarin nah SMGR ini juga nggak kena pending order kita teman di 3.4.10 sampai ke 3.6.10 turunnya itu cuma sampai 3 3 eh sorry nah ini ini turunnya sampai 3.7.30 nggak sampai 3.10 ya eh 3.6.10 jadi ini SMGR juga kalau teman apa namanya pending di 3.4.10 sampai 3.6.10 juga nggak kena ini ya nggak terjemput harga antrian kita tapi tidak masalah tapi teman yang agresif masuk misalkan dia ke sini ya eh instant buy maksudnya mungkin teman sudah profit sekitar ya 8% lah 8% lah 8% itu kurang ya tapi kita lewatkan ini kita anggap ini nggak nggak masukin kemudian antem antem nah ini sudah jalan sekitar 8% juga teman ya jadi dia sempat naik ke 12% sampai 13% kemudian terkoleksi lagi sekarang voting profit sekitar 8% ini masih oke kita voting oke selanjutnya tanggal 19 Agustus itu ada satu saham era ya nah yang 12 Agustus saya nggak bikin videonya waktu itu PTRU ya sudah coba target itu mahal nah ini banyak to return nanti bentar ini selama Agustus ya jadi era ini masuknya di 400 sampai 432 ya nah disini jadi baru naik sedikit teman ya baru naik sedikit jadi bisa jadi teman masuk disini ya ke harga sekarang itu baru 6% ya baru 6% ini era tapi era ini kalau dia sudah jempol ini gimana ya nah ini seperti coretan ini trendline ini kemudian di retest untuk menaikan ini buku sekali ya era kita biarkan nah untuk besok tanggal 26 Agustus ada PTBA pertama ya nah PTBA ini sebelumnya kita bikin dulu mappingnya atau kita cek dulu eh apa namanya struktur marketnya seperti apa ya nah disini teman bisa lihat ini polanya itu boleh dibilang rangingnya pola besarnya ya pola besarnya atau eh mayornya ini ya nah disini dia tidak sampai ke area kotak abu-abu tapi sudah untuk lagi kemudian dia turun disini ya tapi turun itu nggak melebihi low sebelumnya teman nah disini menariknya si PTBA ini jadi dia bikin eh apa namanya ya double bottom ya double bottom ya double bottom disini ya persis seperti yang terjadi disini teman ya nah ini ya ini jadi ketika dia naik kemudian turun lagi tidak melebihi low sebelumnya jadi membuat double bottom kemudian angka naik ya nah disini juga seperti itu saya lihat turun ya naik kemudian turun lagi tapi tidak melebihi ini ya kalau dia turun kesini berarti dia masuk ke area support di bawah sini ternyata dia disini sudah mantul ya nah ini menurut saya bisa kita kita coba untuk entry disini ya saya hapus dulu ini ini yang saya tandai ini adalah pembagian dividen jadi harga itu loncat ya sehingga membuat gap seperti ini yang kosong ini di tanggung 23 Juni nah PTBA ini salah satu saham yang rutin membagikan dividen dan dividen itu dividen besar teman ya yang kurang besar itu baru di tahun kemarin ya dia bagikan 75% dari keuntungan perusahaannya tapi sebelum selanjutnya dia bagikan 100% nah PTBA ini menurut saya menarik untuk rumah hall ya minimal ya minimal kalau teman suka kita apa namanya dividen ya sampai bulan antara bulan Juni dan bulan Mai biasanya mereka bagikan eh Mai atau Juni ya mereka bagikan dividen nah disini saya sudah bikin plan ya ya kita ke time frame 4 jam dulu nah disini kita lihat struktur marketnya seperti ini ya dia dari atas disini turun turun atau lower low kemudian lower high kemudian lower low kemudian higher high ya kenapa higher high ini sudah melebihi eh high sebelumnya teman ya ini walaupun sedikit saja tapi ini sudah break eh high sebelumnya kemudian dia retest ya retest atau dia koreksi lagi ke bawah tidak melebihi sebelumnya seperti yang saya bilang tadi kemudian sudah melebihi ke atas ini oke nah kalau kita langsung beli atau ini standby tentu saja kita harus eh rela ya eh stokloss itu jauh nah disini kita perkecil lagi ke 1 jam misalkan ya kita mencari area stokloss kita itu yang kecil eh stokloss yang kecil dimana kita plus low ini nah disini kita eh bikin lagi atau kita lihat lagi strukturnya seperti ini ya ini eh struktur kecilnya atau minor strukturnya ya eh low high high low kemudian high high ya atau kita bisa langsung kesini high high kemudian dia akan koreksi lagi kesini ini asumsi kita bisa jadi dia sampai ke area kota abu-abu ini atau di sini ada support resistance atau key level ya key level bisa saja dia turun kesini untuk lanjut kenaikan ya untuk lanjut kenaikan jadi kita sebaiknya eh antri ya teman atau pending order saja jangan instakana takutnya nanti teman dibawa floating kebawah ya eh teman-teman yang tidak sabaran nanti pasti sudah cut loss ya tapi kalau teman-teman agresif ya seperti kalau saya tipenya agresif ya saya berani saja eh karena resikonya bisa saya atur ya kalau teman-teman tidak mau mau apa namanya tidak biasa dengan eh money management takutnya nanti teman-teman bisa loss banyak sekali makanya kita antri ya di sini jadi bisa teman-teman bikin plan-nya belinya di 2 2520 kemudian stop lossnya di 2300 atau lebih kurang 8% teman-teman ya dan target profitnya 2820 51% jadi risk rewardnya itu 1 banding 5 atau 1 banding 6 kurangnya ini 5,9 ini risk reward yang cukup bagus maksudnya dan ya PTWA lagi-lagi saya ingatkan ini PTWA membagikan dividen yang cukup besar ya jadi teman-teman yang punya uang dingin yang bisa di diamkan dalam waktu cukup lama ini bagus sekali ya bagus sekali PTWA tapi kalau teman-teman cuma mau ambil capital gain-nya ya teman-teman terserah sih misalkan naik 10% 20% teman-teman ambil itu juga gak masalah ya atau teman-teman naikkan stop lossnya atau trailing stop ya bertahap saja ya nanti kalau dipareksi lagi masuk lagi seperti itu saja jadi terserah tapi PTWA menurut saya secara fundamental bagus ya bagus apalagi sektor energi atau batubara sudah mulai naik teman-teman ya sudah mulai naik saya lihat seperti itu oke selanjutnya ada INKP ya INKP nah INKP ini sering sekali ya ini teman-teman di grup ini sering sekali kita swing di sini ini sudah capek target ini yang bulan 5 eh tanggal 5 Februari ya tahun 2024 kita hapus dulu ini ini targetnya 28% tercapai dalam waktu lebih kurang 1 bulan juga lah ya 1 bulan nah eh sekarang dia sudah masuk lagi ke area hampir eh ini area buy ya waktu itu sudah masuk ke sini tapi sudah mantel lagi ya eh saya pikir ini bagus teman-teman ya bagus eh apakah boleh instant buy di INKP ini menurut saya boleh teman-teman ya menurut saya boleh tapi ya lagi-lagi ya ini kalau teman-teman instant buy ya katakanlah teman-teman beli di harga sekarang ya ini stop loss-nya terpaksa agak jauh ya karena swing-nya itu swing low-nya yang terdekat itu ada di eh area 7.800-an ini ya jadi stop loss yang ideal itu di bawah swing low terdekat ini artinya teman-teman harus tarik ke bawah itu minimal 12% seperti ini ya nah tapi kalau teman-teman tidak mau stop loss itu terlalu jauh teman-teman bisa perkecil lagi time frame-nya misalkan teman-teman masuk ke 4 jam ya seperti ini nah disini ada atau 1 jam ya lebih jelas ya nah seperti ini ya disini ada struktur ya 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 strukturnya seperti ini nah ini ya turun naik-turun turun tidak melebihi low sebelumnya ya kemudian dia break nah ini break ini ya break eh high sebelumnya kemudian dia retest kesini ya nah retest kemudian dia naik lagi nah disini bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari stop loss oke seperti ini teman-teman misalkan ya ini misalkan teman-teman ya teman-teman nah stop lossnya bisa dibawah garis support resistance sebelumnya ini ya sekitar 6% seperti ini oke kalau teman-teman tidak mau stop lossnya terlalu jauh 12% disini teman-teman ambil swing yang terdekat yang di time frame kecil tapi ya resiko time frame kecil itu lebih lebih gampang kejebol daripada time frame yang lebih besar itu resiko yang harus teman-teman tahu oke nah gimana targetnya target itu bisa di high yang tertinggi ini ya yang terdekat ya disini ya lebih kurang 14% teman-teman ya 14% jadi teman-teman kalau mau instant baik belinya di 8675 kemudian stop loss 8150 TP-nya di 9925 atau lebih kurang 14,4% ya sementara stop lossnya 6% oke jadi resiwanya 1 banding 2 ya menurut saya cukup menarik 1 banding 2 tidak terlalu apa namanya jelek juga ya nah kemudian yang ketiga itu BFIN BFIN atau BFI ya BFI finance nah ini contoh yang kena stop loss teman-teman jadi tidak semua setup kita itu berhasil ya atau target tercapai target ini contoh yang loss kita loss disini 4% ya 4% di BFI ini di plan tanggal berapa ini coba kita pindahkan dulu ke satu hari ini plan Juli ya 1 Juli warren oke nah ini kena stop loss 4% nah sekarang kenapa ini jadi menarik lagi kita hapus dulu ya yang lama ya gambar yang lama kita bikin dulu strukturnya oke nah dari sini misalkan ya hmm ini sepertinya ranging kan teman-teman ya ranging ya boleh dibilang ini sideways ya sideways nah tiba-tiba dia jempol apa namanya supportnya nah tapi kenapa ini bukankah kalau dia jempol support dia bisa turun seperti ini bisa saja teman-teman ya bisa saja dia turun seperti ini ya tapi juga bisa seperti ini ini semuanya adalah kemungkinan ya ya naik lagi kesini ya ini jadi apa namanya fast break ya atau fake out oke fake out bisa saja seperti itu teman-teman nah yang menarik kenapa jadi ini ini jadi menarik ya kita hapus lagi ini disini teman-teman bisa lihat ketika dia turun ya nah disini dia membentuk double bottom oke double bottom disini ya disini ya ini nah disini kemudian kalau kita perkecil kita merempat ini pasti jelas jelas sekali terlihat ya ini strukturnya ya dari atas diturun turun turun kemudian dia turun tidak tidak melebihi low sebelumnya sini ya kemudian dia break nah ini break neckline ini ya nah disini bisa jadi dia turun lagi kesini ya kemudian dia lanjut mau untuk membuat trend baru seperti ini ya bisa saja seperti ini memang ya jadi kalau kita analisa analisa itu jangan melihat di satu time frame saja ya teman-teman bisa gunakan timeframe yang lebih kecil lagi ya kalau saya biasanya dari satu minggu kemudian turun lagi ke satu hari ya kemudian ke empat jam kemudian turun lagi ke satu jam seperti itu kalau untuk scalping malah sampai ke lima menit ya sampai ke lima menit jadi kalau untuk swingnya minimal teman-teman turun ke satu jam seperti ini nah apakah bisa langsung instant jangan ya menurut saya jangan teman-teman ya jadi bisa saja dia turun lagi ke area sini ya jadi teman bisa antri antri di bawah ini atau pending juga boleh ya pakai apa namanya alarm atau apa ini bisa teman-teman buat lainnya seperti ini ya kita ambil double bottom ini sebagai apa namanya untuk di bawah double bottom ini acuan untuk stop lossnya jadi stop lossnya memang agak dalam ya walaupun kita sudah tarik di sini ya tapi kalau teman-teman instan bayi itu stop lossnya bisa 25% seperti ini ya jadi tidak menarik nah teman-teman tarik ke bawah ya stop lossnya jadi 10% ya tapi target kita juga tinggi teman-teman ya target kita juga tinggi target kita bisa di sini ya sekitar 60% ini jadi reach rewardnya 1 banding 6 yang menurut saya ini cukup menarik ya untuk jangka cukup panjang ini saya nggak tahu sekali lagi nggak tahu kapan akan tercapai atau malah kena stop loss jadi teman-teman boleh pertimbangkan lagi atau analisa ulang lagi kalau cocok silahkan laman eksekusi kalau tidak cocok abaikan oke ini semuanya saya sudah cek ya ini karena kepanjangan waktunya sudah selama videonya ini teman-teman cek saja sendiri broker semarinya seperti apa ya nggak tahu bandarmologinya ini semuanya ada akumulasi oke tiga salam tadi ada PT BA yang KP dan BV oke demikian saja semoga bermanfaat dan selamat sore terima kasih